Intro Yo, terima kasih DJ Ambo Ya tentunya juga hari ini seperti biasa Kita pecahkan kebuntuan hati kalian Untuk yang setiap hari cuma berada di bawah pancuran Menangisi hati Harus dibawa pancuran ya? Harus, iya biasanya kalau orang-orang itu kan Menyalain pancuran, duduk di bawah, merenung sendiri Oh iya bener-bener Nulisin di tembok, hari kesekian menjomblo Nangis lagi Iya bener, makanya jomblo itu suka bikin puisi kayak Aku suka menangis di kalah hujan Karena dengan begitu tidak akan ada orang yang melihat tangisan Yo kayaknya Ketahuan ya Tapi para jomblo, para jomblo biasanya gini Jomblo itu gak selamanya gak enak Karena kalau malam minggu Orang pergi dikekang pacarnya Kalau jomblo bebas Kemana aja gak ada yang ngekang Mau ngapain mau jumpalitan di rel kereta juga Bener Pecahkan kejombloan dari 50 pencuri hati Dengan satu pencari cinta Langsung saja hanya di 100% Cucuk Katanya sih hari ini para pencuri hati kita itu Cue-cue cantik Kira-kira siapa aja sih? Langsung aja Girls, come to mama Bye Ja Terima kasih DJ Mbut. Luar biasa, musik saya telah mengantarkan 50 pencuri hati untuk memasuk ruangan kita hari ini. Lolita bagaimana pemandangan di sana? Luar biasa Ari, gak kuat di sini cewek-ceweknya seksi-seksi semua cantik-cantik semua. Bener sih, kalau dibilang banyak, kalau yang jomblo itu banyakan cewek. Karena di dunia ini banyakan cewek daripada cowok kan. Makanya di sini cewek-cewek cantik sebanyak ini masih aja gak punya pacar. Nah loh. Ini kesalahan para laki-laki semua. 50 pencuri hati secantik-cantik gini lakinya pada kemana? Pasti laki-lakinya sekarang sudah mulai pada make up-an ya? Kedoyan ya, kasih. Sekarang kita akan lihat apakah ada pencari cinta yang kira-kira akan mengambil salah satu di antara mereka. Siapakah pencari cinta hari ini? Ini dia orangnya. Halo, saya Dion Yoko. Umur saya 29 tahun dan saya adalah pencari cinta. Saya memang benar-benar 100% jomblo. Berapa lama saya menjomblo itu? Kurang lebih satu tahun dua bulan. Karena umur juga sudah mendekati kepala tiga, sebenarnya sih dibilang santai juga enggak, dibilang enggak nyantai juga enggak juga. Karena orang tua pun juga sudah mulai mendesak gitu kan. Makanya saya ke sini untuk mencari cinta. Semua laki pasti di balik kejantanannya pasti punya kelembutan hati gitu. Jadi ya mungkin kalau orang-orang lihat aku ukul-ukul aja gitu. Kayaknya ngadepin masalah nyantai-nyantai aja gitu. Tapi di balik itu juga pasti pernah lah ngerasain yang terpuruk dalam kesedihan dan kegalauan gitu. Pernah atau enggak kecewa sama cewek pasti pernah sih. Kalau yang paling sakit hati adalah di php-in dan ya standard lah, seringkuh gitu. Saya mencari pencuri hati dengan kriteria yang suka traveling, smart, nyambung ngobrolnya, dan asik orangnya. Oke, bro Ari Untung, semoga lo bisa nyariin gue jodohnya selama ini gue cari. Setahun dua bulan men, setahun dua bulan men cariin gue dong jodoh, oke? Para pencuri hati, siap atau tidak curilah hatiku. Pian Wiyato! Turun, langat turun. Langat turun, langat turun. Langat turun. Oke, selamat hari. Iya. Iya. Tepuk tangan buat Dion, Wiyato! Silahkan dibuka topengnya Dion. Udah buka ya? Oke. Akhirnya bisa melihat. Wah ngeri ini. Seorang pemain sinetron, model iklan, layar lebar. Apalagi kerjaan yang lo ambil? Hah? Ini ya kali, apa? Nyai dangdut kali belum. Nyai dangdut. Tapi kenapa sampai sekarang belum menentukan satu tambatan hati bro? Udah gak suka lagi sama cewek? Kenapa? Hah? Gak gitu juga. Gak juga, gak juga. Ya. Milih aja, milih. Iya kali ya, milih lah. Belum ketemu aja ya? Yang terbaik lah. Pokoknya milih yang terbaik kan pasti kayak... Proses. Mencari jarum di belusukan jerami. Wow. Jarumnya aja belusukan. Di belusukan jerami. Iya bener. Itu jarum aja mengikut bilkada weh. Ini aja sekarang. Seperti pejabat. Nah untuk Dion ketahui bahwa ternyata ada 50 pecuri hati dari berbagai jenis pekerjaan ingin mendapatkan hati Dion. Contohnya nih, yang pertama pengusaha butik. Mana pengusaha butik? Oh. Wow. Oh. Dion mau butuh baju apa aja, ready. Mereka siap banyak gaun buat Dion. Ada berikutnya adalah model. Waduh. Lihat tuh model tuh. Berikutnya karyawati. 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 Berikutnya pada kesini semua bayangin. Ada lagi. Entertainer. Wow. Wow 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 banyak banget. Entertainer jadi apa aja nih? Oke gue udah ngerti. Gue curiga nih. Gue curiga nih. Gue curiga profesi entertainer nih. Apa? Gue curiga nih. Ada entertainer. Wah pokoknya. Lu liat langsung kenal dia udah. Oke. Sekarang kita jelasin. Nah Dion ini ada dua tiket nih. Yang pertama adalah tiket galau. Tiket galau ini bisa digunakan hanya di babak pertama. Kalau ada yang lucu mau dibalikin lagi masuk pakai ini. Satu kesempatan aja ke? Cuma satu kesempatan aja. Ya tapi ingat babak pertama ada tiga kategori. Nah berikutnya adalah tiket untung. Kebanyakan ini dipakai untuk mereka yang saya lihat bersemangat sekali. Untuk bisa mendapatkan hati Dion. Tidak perlu tahu bentuknya seperti apa. Ya kan nih acaranya kita gak liat. Jadi bukan nilai dari tampang gitu. Jadi gue ngasih ke? Ini gue yang ngasih. Oh ini gue yang ngasih. Jadi kadang-kadang yang menurut lu. Menurut lu cantik menurut gue belum tentu. Menurut gue cantik menurut lu belum tentu. Kadang-kadang mungkin yang hidup jadi dua alam antara. Asal dia semangat aja Dion ya. Itu aja intinya. Oke oke oke. Oke. Bagaimana udah siap semuanya pencuri HTN? Siap. Kategori yang pertama kalau Dion sudah siap silahkan dipecet tombol hijaunya. Pertama-tama sekarang kita akan acak dulu. Silahkan pecat. Jebakan pipi. Apa itu maksudnya? Yang dimaksud dengan jebakan pipi adalah. Ada lesung pipit. Tidak ada lesung pipit. Atau ada lesung pipit tapi disini. Ya oke. Ada lesung pipit atau tidak ada lesung pipit? Dion lebih suka yang mana? Tidak ada lesung pipit. Tidak ada lesung pipit. Tidak ada lesung pipit. Kenceng banget kayaknya. Emang kenapa? Karena kalau ada lesung pipit tuh biasanya tuh. Kan jarang tuh. Saya yang berlesung pipit. Jadi. Ya. Biar masih banyak pilihan jadi gue milih yang. Oh gitu. Ya ya ya. Pokoknya Dion lebih suka yang tidak ada lesung pipitnya. Kalau ada mungkin sekalian lubang buaya. Silahkan Lolita. Oke girls. Ternyata Dion lebih suka cewek yang gak ada lesung pipitnya. Jadi yang merasa ada lesung pipitnya. Maaf harus keluar. Ya Dion. Bisa gunakan tiketnya kalian lucu. Ya. 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 Masih belum ada. Oke. Ya. Ya. Wuh. Masih belum ada. Oke. Wuh. Baik. Saringan pertama sudah liwat. Ada yang disesali. Bener kan. Bener kan pilihan gue. Bener. Bener ya. Bener ya. Ya ya ya. Oh. Dia sudah mengantisipasi ya. Selama pacaran ada yang lesung pipitan gak? Bintitan ada. Bintitan. Langsung kita kasih lagi kategori berikutnya. Silahkan diacak. Ya. Blink-blink. Artinya. Siapa diantara pencuri hati mirip tukang bling. Maksudnya bling-bling adalah. Pakai kalung. Atau tidak pakai kalung. Pakai kalung. Oh. Kenapa gitu? Berarti kalau dia pakai kalung tuh berarti. Dia kesini dress up gitu. Berarti dia mempersiapkan dirinya. Oh ya ya ya. Mencuri hati gue. Benar-benar. Nah jawabannya barusan kita dengar. Silahkan Lolita. Oke girls. Ternyata Dion suka cewek yang pakai kalung. Jadi yang merasa gak pakai kalung. Maaf harus keluar. Yuk Yon. Ayo. 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 Ini nih. Ya. Satu tiket galau sudah dipakai. Tinggal satu kategori lagi. Tapi sudah tidak ada lagi tiket galau nya. Ya. Langsung kita akan lihat kategori berikutnya. Silahkan diacak. Ya. Kategorinya adalah. Ujung jari. Maksudnya adalah. Silahkan. Waduh. Kuku jengkol atau kuku pete. Yang dimaksud kuku jengkol adalah yang. Gede-gede gitu ya. Agak bulat ya. Oke. Kalau kuku pete itu agak lebih panjang. Kalau panjang banget kuku kacang panjang. Oke. Ngeri amat gitu. Gua milih kuku pete. Kuku. Kuku. Kuku jengkol. Kuku jengkol itu. Dia tukang bangunan gua rasa. Oh iya. Gede-gede gitu. Tapi ada juga kata cewek kuku jengkol. Oh iya. Gitu. Bentuknya gak jengkol tapi gimai jengkol. Oke Lolita silahkan. Girls. Mencari cinta kita suka cewek yang punya kuku pete. Jadi yang merasa kuku jengkol. Maaf. Baiklah tiga kategori telah kita lewati. Bagaimana Dion ada yang disesali yang liwat? Gua setelah melihat begitu banyak. Memang Indonesia tuh. Beragam. Iya beragam ya memang. Beragam bentuknya. 33 provinsi gitu ya. Ya tiga. 33 sekarang ya. Nah sekarang berikutnya kita akan memberikan kesempatan untuk Dion lebih memilih lagi. Karena dia akan pertama kali melihat langsung. Para pencuri hati tapi hanya satu bagian saja. Yaitu di Xiaomi. Xiaomi ini kategori yang dimaksud Xiaomi bagian mananya. Silahkan kita lihat. The Alice. Jadi pertama kali Dion akan melihat alis dari para pencuri hati. Oke sudah siap? Siap Dion? Ya siap. Siap. Oke. Tapi ada satu yang aman posisinya karena mendapatkan tiket galau ada di ujung sana ya. Baik. Sekarang kita akan melihat bagaimana Dion memilih alis-alis para pencuri hati. Silahkan Lolita. Oke girl. Sudah tahu kan gimana caranya. Sudah dikasih topeng satu-satu ya kan. Jadi nanti langsung tunjukkan aja ke kamera nanti gambarnya akan muncul di sebelah sana. Sudah siap? Oke. Kalau gitu kita mulai saja. Dion hanya tinggal bilang iya atau tidak. Mau kasih alasannya juga gak apa-apa. Ya. Ya. Pilih 9 diantaranya. Oke. Langsung saja dari yang pertama. Tunjukkan alismu. Iya. Iya. Apanya yang iya. Rapi gitu. Jadi oke lah. Oh iya. Rapi. Alisnya aja rapi apalagi yang lain. Ya benar. Berikutnya. Berikutnya. Silahkan. Ini enggak. Kenapa? Gue curiga nih bisa ngeliat huyul nih. Alisnya gak ada tuh. Kayak alisnya habis tuh kayaknya. Oh. Oh gitu. Iya. Jadi kalau gak ada alisnya bisa liat dulu iya lah. Iya. Katanya. Katanya ya. Berikutnya. Oke. Iya. Gimana? Boleh deh. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Iya. Oke. Kesini dikit. Amerem? Iya deh. Apa? Iya. Iya. Oke. Tiga. Next. Dion sih gampang pokoknya. Keliatannya cewek udah iya pasti. Apa? Iya aja deh. Iya. Baru empat ya. Sisa lapan. Oke. Nah itu dia. Bagaimana Dion? Enggak. Enggak aja deh. Enggak ada. Enggak aja ya. Oke. Sekali. Selanjutnya silahkan. Berikutnya. Bagaimana Dion? Iya deh. Iya? Oke. Nih warnanya kuning. Nah ini dia. Iya deh. Iya? Iya. Iya. Oke. Empat lagi. Ini kita lihat yang berikutnya. Iya. Iya? Iya. Oke. Jadi Dion jangan milih dulu. Bandingin dengan satu lagi. Pilih yang mana? Karena tinggal satu lagi. Oh ini bisa dibandingin satu lagi nih. Satu lagi ya. Coba satu lagi. Oke. Yang ini. Gimana? Yang ini. Yang ini? Kayak lebih rapi. Oke. Berarti sudah komplit. Yang mungkin belum dipilih juga. Monggo silahkan Lolita. Oke girls. Udah ketahuan siapa aja yang udah dipilih sama Dion. Jadi untuk yang tidak terpilih yang ada di sebelah sana. Maaf harus keluar. Yow. Terus sekali di pasuri hati. Belum terpilih. Ya. Oke. Dion ada yang nyesel gak diantara yang keluar? Enggak sih. Baiklah. Untuk melengkapi hari ini. Ya. Mungkin diantara para pencuri hati. Ada yang bersemangat. Tapi belum kita tahu kemampuannya seperti apa. Karena saya masih punya tiket untung. Saya akan panggilkan beberapa nama di sini. Ya. Yang pertama adalah. Srinathun. Ya. Langsung. Aaaaaa. Sini 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 sini. Ya ya ya. Aaaaaa. Titanic kali. Aaaaaa. Elizabeth. Elizabeth. Iya. Waduh udah mulai ngerayu-rayu. Berikutnya adalah. Eko. Eh. Ika. Ika. Oke. Baiklah. Sekarang kita akan ketahui sesemangat apa. Dia dalam rangka untuk mengambil hati dari Dion. Oke. Ika. Katanya punya kemampuan. Yaitu bernyanyi. Kita akan lihat apakah suaranya mampu membuat Dion terpesona. Langsung saja. Inilah dia. Putaran lu buat Ika. Majuan dikit Ika. Sudah mabuk minuman. Ditambah lagi judi. Masih saja kakang. Tergoda janda kembang. Tak sudi ku tak sudi. Hei. Enak. Tadi tertanya lagi mabuk wah. Pasti lihat halusinasi gitu. Lagi mabuk. Berikutnya. Elisabeth. Nah. Wah. Elisabeth ternyata. Mempunyai kemampuan yang beda lagi ini. Elisabeth suka cowok-cowok yang gimana sih? Elisabeth. Dewasa. Oh dewasa. Dewasa. Elisabeth suka dengan yang dewasa. Elisabeth juga ternyata punya kemampuan dari suaranya juga. Kamu nyanyi juga? Iya. Kamu jenis nyanyi kayak gimana? Kamu penasaran? Oh penasaran. Aku kasih tau ya. Oh boleh saja. Oh langsung saja lihat dia. Elisabeth. Silahkan Elisabeth. Silahkan Elisabeth. Silahkan Elisabeth. Silahkan Elisabeth. Maih sama Guide siang to Venezuela. Hei. Terima kasih. Kita dengar suara Elisabeth, seperti. Berada dalam opera. Tapi ada Phantom of the Opera. Berikutnya adalah Sri Natun. Di dunia itu abon. Oh ya ampun itu tadi, oh dia ada, oh iya 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 Srinathun, kamu suka pria yang tinggi, putih, tampan, dan baik hati Cocok banget sama kamu sayang Suaranya serak-serak Seksi banget suaranya Abis konser Artis dia Nyanyi dong Kamu kalau mau pakai begini ya Srinathun, mau tanya kamu udah pernah pacaran belum? Belum Belum pernah? Sekali aja? Belum Deket sama cowok pernah? Saya suka sama cowok tapi cowoknya gak suka sama saya Ah tuh, cowok-cowok pada gak ngerti kali ya Lu pada gak bisa ngeliat semua Cewek kayak gini lu gak mau pacarin? Ada cowok-cowok gimana sih ya Kemampuan merayu, nyanyi, lagu Niki Ardila Oke kalau gitu langsung aja kamu mau ngasih apa buat Dian? Ijinkan cintaku Berbunga di hatimu Biar terus mekar Jadi kenyataan Telah lama Kudahaga Belayan Seorang insan Dekat bersamamu Teria hidupku Tepuk Tano Selain penyanyi dulunya pas kibrak kayaknya Oke baiklah siapakah yang akan mendapatkan tiket untung ini Ya Saya mau denger suara semangat yang ada disini Apakah buat Ika? Atau buat Elizabeth? Atau buat Srinathun? Atau buat Srinathun? Atau buat Srinathun? Srinathun Srinathun Saya doakan mudah-mudahan kamu jodoh dengan Dion Yeay Amin 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 Silahkan Silahkan ke kamera dulu oke Iya Tiga 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 Kita lihat bagaimana perjuangan dari Srinathun dengan baju macannya Ada berapa macan yang udah dibunuh sama dia buat masuk ke acara ini Untuk mengetahui siapakah yang survive untuk kebapak berikutnya Dan kemana-mana hanya di Srinathun Persen Juta